Kita gak usah minta aja, yaudah kita selamat obat aja Karena semakin dosa kita diguburkan, semakin energi diri kita ini positif dan siap menghadapi, menerima kebaikan-kebaikan Allah Satu hal yang tadi saya sampaikan di depan, bahwa rasa marah, henti, iri, dan dendam itu menghalangi keinginan-keinginan kita Jadi jika sampai detik ini ada keinginan teman-teman yang belum tercapai, sadarilah bahwa di hati kita masih ada dendam kepada manusia lain Makanya kita fokus sama diri, gak usah fokus sama orang lain Bagaimana fokus agar Allah mendatangkan kebaikannya, agar Allah mendatangkan rahmatnya Berarti harus memperbaiki diri, menghasilkan diri, dan dendam Ya memang manusia yang kita marah kepada seseorang, tapi alangkah lebih kita memilih untuk berdamai dengan diri sendiri, maka semuanya Terima kasih telah menonton